Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan belajar Pemprograman Ini adalah soal OSN tahun 2023 Bagian B nomor 28 Nah disini disediakan potongan program Kemudian yang ditanyakan Berapakah banyak karakter bintang Yang tercetak jika Nilai M nya 30 Dan nilai N nya 10 Pertama kita masukkan dulu M nya 30 Disini M nya 30 Kemudian N nya 10 Nah disini programnya meminta Jika I nya itu genap Maka masuk ke bagian yang pertama Jika ganjil masuk ke bagian kedua Nah jadi yang masuk di bagian pertama ini Mulai dari 2 Kemudian 4 6 dan seterusnya Sampai nanti yang terbesar Sebelum 30 Yang genap Yaitu 28 Nah sedangkan untuk ganjilnya Masuk ke bagian sini Yaitu 1 3 5 7 Dan seterusnya Sampai nanti sebelum 30 Yaitu 29 Nah disini 0 Untuk 0 sendiri Tidak masuk ke bagian ini Kenapa? Karena disini I nya 0 Kemudian J nya 0 Ini baru Dicetak Jika J itu kurang dari I Nah sedangkan 0 Itu tidak kurang dari 0 Sehingga Nilai 0 Tidak masuk ke bagian ini Untuk mencari banyak bintang Di bagian yang Pertama ini Nilai J Akan mengulang sebanyak I Jadi kalau misalnya I nya 2 Maka akan dicetak 2 bintang Kemudian jika I nya 4 Akan dicetak 4 bintang Begitu seterusnya Sampai nanti Kalau misalnya I nya 28 Dia akan mengulang sebanyak 28 Jadi di bagian pertama ini Banyak bintang yang dicetak adalah Penjumlahan dari bilangan bulat ini Yaitu 2 Tambah 4 Tambah 6 Dan seterusnya Sampai 28 Nah menggunakan Aritmatika Kita akan kerjakan Yaitu 2 nya dikeluarkan 2 Dikali 1 Tambah 2 Tambah 3 Dan seterusnya Sampai 14 Ini sama saja dengan 2 Dikali Penjumlahan bilangan berurutan Seperti ini Itu sama saja dengan Bilangan pertama Tambah bilangan terakhir 15 Dikali banyak bilangannya 1 sampai 14 Itu sebanyak 14 Dibagi 2 Nah ini 2 yang Depan ini Dengan 2 pembaginya Bisa dicoret Sehingga 15 Sehingga 15 Sehingga 15 x 14 21 Untuk bagian kedua disini Dia akan mencetak Dari 0 sampai 10 Jadi berapapun Bilangan yang dimasukkan Mulai dari 1 3, 5, 7, dan seterusnya Itu selalu konsisten 10 Jadi dia akan mencetak 10 Dikali Banyak bilangan ganjil ini Dari 1 sampai 29 Bilangan ganjilnya Ada 15 Nah jadi Bagian kedua ini 10 dikali 15 Jadi totalnya 150 Nah jadi Total bintang Keseluruhan Yang dicetak Adalah 210 Ditambah 150 360 Nah jadi Jawaban dari Pertanyaan ini Adalah 360 Nah untuk mengecek Jawaban Kita menggunakan Dib C++ Tetapi disini Kita perlu modifikasi Karena Jika Sama dengan ini Maka nanti Yang dicetak Hanyalah bintang Supaya kita Tidak mencetak bintang Tetapi Menentukan langsung Banyak bintangnya Kita tambahkan disini Variable P Sama dengan 0 Kemudian yang ini Kita ganti Dengan Increment Yaitu P nya Ditambah 1 Dan Begitupun Bagian sini Nilai P nya Ditambah 1 Kemudian setelah itu Kita cetak Nilai P nya Kita Compile Nah ditemukanlah Hasil yang sama Yaitu 360 Oke demikian Pembahasan dari saya Semoga Bermanfaat Jika punya Cara lebih singkat Boleh di share Di kolom komentar Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah